Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. 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 Misalnya kita menggunakan masker Menggunakan masker seperti ini, droplet atau percikan orang Kita akan pernah bertahan oleh masker Kita pegang satu udara yang dipegang oleh orang yang positif Kemudian tangan kita pegang Kita otomatis sering pegang hidung, sering pegang mulut Begitu kita pegang hidung mulut, tidak ada masker itu yang menahan tangan kita Dalam Indonesia Merdeka belum pernah ada wabah yang 34 provinsi kena Ada Malaria, ada pemberdayaan lokal saja Tapi yang terkena 34 provinsi tidak ada yang dikat Untuk di tinggi, bisa 40-50% Tapi ini kebaiknya untuk tenaga medis Yang tidak pada garis depan Berhadapan yang positif Tapi yang 33, atau yang dokter praktek biasa Yang tidak tahu siapa positif, negatif pasiennya Yang pakai ini Kelemahannya apa? Kalau yang N95 kelemahannya jumlahnya terbatas Sehingga prioritasnya untuk tenaga medis pada garis depan Kalau yang surgical ini, kelemahannya sekali pakai Sekali pakai, terus sampai dibuang Sehingga bahwa wawancara saya nanya Pak dokter, bagaimana dengan masker kain? Masker kain Daya Tahannya Menahan Virusnya lebih rendah daripada yang dua itu Tapi jauh lebih baik daripada tidak pakai masker sama sekali Jawabannya Kemudian, dari itu itu Saya melihat bahwa Sosialisasi masalah penggunaan masker di rumah ini Di TV, di sosial media Sudah biasa, muncul Beberapa daerah sudah mengeluarkan peraturan Ada yang perkada Ada yang peraturan daerah Yang berisi sanksi Oke Tapi saya sampaikan Kita kalau sahaja memperlapkan saja perkataan Perdah atau perkadaan dengan sanksi Itu sama saja terhadap approach Saya sampaikan Tidak Bisa gak saya terlalu itu Mempergerakan sekitar masker Karena saya sudah lemparkan wacana ini ke beberapa daerah Bukan jalan Kampung, tidak ada yang meresel ini Padahal ini Basic sekali Untuk menghadapi Covid ini Ada yang ada.. Ini basic sekali Protensi diri Beliau langsung menyampaikan siapa saya melaksanakan, saya melaksanakan semua kekuatan masyarakat Kalau ada masyarakat yang bertanya, kapan kami pabrik boleh buka, kapan restoran boleh buka, kapan hotel boleh buka, kapal luar ruang boleh buka Bukan ketika daerah kita sudah hijau, bagaimana caranya, kalau masyarakat kita punya pake masker Saya punya bisa jangka masker setiap, kalian bantu jangka masker buka, itu saya sampaikan beliau, triknya Terus ada, untuk bagi masker, jangan hanya membuat bali, bagi masker, stiker, bagi masker, kemudian di media, pakai masker, pakai masker Tapi tidak ada yang membagikan maskernya, trik, ada beberapa gerakan sporadis, jumlah berbatas Sudah memang yang nangkap-nangkap Tadi kita sudah lihat, sudah lihat Beliau tidak cerita, tapi saya lihat dari videonya, ini serius banget nih Bisa rapat, kumpul, dalam waktu yang rentek Karena minggu lalu, hari raku kan, dalam satakan ini Ini kerja, sebenarnya ini tergambang Karena harus dilakukan mobilisasi Kemudian harus bagaimana menyiapkannya Bagaimana untuk mendorong supaya cepat produksinya Tapi kalau kita lihat tadi, manfaatnya Saya langsung terpikir lagi Tujur aja Melibatkan UMKM, segala macam Saya bayangkan kalau seluruh Indonesia, seluruh kepala daeranya, waktu gerakan yang sama UMKM akan berhitung ini Ya saya maaf, ini hanya sebagai simbolik 500 masker kemendagri yang saya serahkan untuk subangsi dari 1 juta ribu Tidak ada apa-apanya, hanya 0,5% Tapi ini hanya sebagai simbolik apresiasi saya Atas kinerja dan perusahaan dari Bapak Bupati Terima kasih Terima kasih Terima kasih